Di mana pada periode ini antara saya dengan Dodi Perawiran Negara sudah tidak ada komunikasi lagi yang mulia. Dengan demikian yang paling mendasar adalah dengan adanya penangkapan sabu 3,3 kg di Jakarta ini. Di mana keterlibatan saya. Mohon izin yang mulia kita ketahui bersama bahwa proses penyidikan kasus narkotika bermula. Kami ulangi bermula sejak adanya penangkapan dan terdapat BB narkotika ada padanya. Banyak narkotika berseliwaran tetapi jika tidak tertangkap tidak ada BBnya maka proses penyidikan juga tidak ada. Karena saya ingat saya tanggal 24 September 2022 setelah saya menduga bahwa Dodi Perawiran Negara bertransaksi dengan Linda Buja Susti sudah jelas saya beritakan untuk tarik, batalkan, dan musnahkan. Pada peristiwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Buja Susti tanggal 24 tersebut, 24 September 2022 tersebut, saya juga tidak tahu itu barang sabu dari mana. Karena saya sama sekali tidak pernah melihatnya secara langsung maupun tidak langsung. Poin ketiga, konspirasi dan rekayasa. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprosedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwal lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan, akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Barang sabu,